Intro Belasan petugas penegak perda ini menggeledah satu persatu ruangan di sebuah bangunan kosong bekas salon yang sudah tidak terpakai di kawasan matahari lama atau dikenal Atom Center Pasaraya Kota Padang Setelah melihat adanya sebuah sepeda motor yang terparkir dan suara yang mencurigakan Petugas pun mendobrak dan menggeledah seluruh ruangan yang dipasangi sekat-sekat triplek ini Petugas pun berhasil menangkap basa seorang wanita bersama seorang pria hidung belang yang tengah dalam kondisi telanjang di sebuah ruangan kosong tanpa dilengkapi penerangan Entah apa yang ada di benak kedua pasangan haram ini yang nekat melampiaskan birahinya di tempat seram dan jauh dari kata layak ini Wanita dan pelanggannya ini pun digulandang ke mobil patroli untuk diberi pembinaan di Mako Satpol PP dan panti rehabilitasi sosial Lokasi Atom Center ini merupakan bekas bangunan salon yang sudah ditutup secara paksa oleh Pemko Padang sejak dua tahun yang lalu karena dijadikan sebagai tempat maksiat Namun belakangan ini kerap kembali digunakan secara sembunyi-sembunyi oleh para PSK untuk mencari nafkah melayani pria hidung belang guna mengelabui razia Dari Padang, Budi Selandar, AINews melaporkan Dari Padang, Budi Selandar, AINW, BABY, 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 BAB